Kita ke informasi lainnya, dedikasi yang tinggi untuk perfilman daerah Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor Senin Malam menerima penghargaan Citra Wicaksana pada acara Tahunan Usmar Ismail Award 2022 di Gedung Perfilman Usmar Ismail Jakarta. Menurut Ketua Badan Perfilman Indonesia, terpilihnya Pak Membirin tidak lain karena dedikasinya terhadap perfilman tentang sejarah di Kalimantan Selatan khusus siar Islam dan Kerajaan Banjar. Penghargaan Citra Wicaksana diterima Gubernur Kalsel atau yang akrab di Sapa Paman Birin yang diserahkan Ketua Badan Perfilman Indonesia Gunawan Pagaru di Gedung Perfilman Umar Ismail Jakarta Senin Malam. Adapun Umar Ismail merupakan penghargaan bagi insan perfilman atau tokoh yang berjasa memajukan karya-karya seni dan budaya di perfilman. Menurut Ketua Badan Perfilman Indonesia, terpilihnya Pak Membirin tidak lain karena dedikasinya terhadap perfilman tentang sejarah di Kalimantan Selatan. Ia berharap ke depan Kalsel bisa melahirkan film-film berkualitas. Bicara tentang ketahanan nasional lewat film, maka bangunlah perfilman dari daerah dan Kalimantan Selatan sudah memulai. Yang paling menarik di film ini sebetulnya salah satu program pemerintah tentang kegembangan sumber daya manusia, yaitu kompetensi dan film ini saya lihat sudah dipersyaratkan oleh Pak Muhammadun bahwa yang terlipat di film ini harus certified. Ada pun selama Paman Birin menjabat sebagai gubernur, sudah ada empat film dibuat, yakni Pangeran Antasari, Demang Lehman, Kementing Pidakan, serta yang terbaru film tentang tokoh agama Kalsel, Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari. Dari Jakarta, M. Ahyar, Ainews melaporkan.